Halo Sobat Zogal TV Channel, bersama saya Rengga, kali ini kita akan membahas dari hulu dan hilirnya kopi. Intro Sobat Zogal TV mungkin penasaran proses dari hulu ke hilirnya kopi yang berawal dari cherry, terus dari green bean, hingga produk jadi yaitu rose bean. Nah, dari awal itu bermula dari petani. Petani itu adalah seorang yang membudidayakan pohon kopi, mengurusnya, membuat pola tanam, dipupukin lah diapain sehingga dapatlah yang ada yang namanya cherry. Dari cherry kopi itu langsung diberikan kepada prosesor. Nah, petani itu memang fungsinya adalah dia itu harus membudidayakan kopi dan meriset tanaman kopi agar kualitas cherry, baik dari segi kualitas, kuantitas, dan juga pola berbuahnya. Nah, dari tahun ke tahun itu petani selalu membuat evaluasi, evaluasi, dan juga membuat program baru agar pohon kopinya itu selalu berkembang, baik dari segi kualitasnya, misalkan dari Arabica mungkin bisa lebih besar, rasanya bisa lebih beragam, ada yang anti-hama, ada yang bebas hama, bebas apapun itu jamur. Nah, itulah fungsi dari petani. Selain membudidayakan, mereka juga harus mengimprove, harus meningkatkan kualitas dan kualitas dari cherry, buah cherry gitu ya. Kan nanti dikasihkan kepada prosesor. Nah, prosesor ini fungsinya adalah dia itu harus memproses awalnya dari cherry menjadi green bean. Nah, green bean ini dikategorikan ada tiga proses. Ada natural, ada honey, ada wash. Natural, ya singkatnya, natural itu misalkan dari cherry, cherry dibersihkan, setelah dibersihkan langsung dijemur. Ya, baik proses anaerob atau aerob, ada yang langsung dijemur bebas, ada yang dimasukkan ke greenhouse, ya bebas lah ya. Nah, cuma itu ada plus minus dari proses itu. Nah, itu natural. Ada yang dari full wash, yang dari cherrynya itu dibersihkan, full. Setelah dicuci, dibersihkan, sehingga hanya tercipta bijinya saja, lalu dikerinkan, dijemur. Honey itu dikupas segala bagian. Jadi, kalau misalkan ada lapisan-lapisan dari cherry itu, dari kulitnya, dari dagingnya, dari muzilege atau ngelendir. Nah, itu dia, dikupas sampai muzilege atau lendir. Lendir kopi, nah baru dijemur dengan lendir-lendirnya. Sehingga potensial rasa dari natural itu lebih ke acid, honey lebih ke sweetness, wash itu balance. Nah, ini prosesor ini yang membuat green binner itu, jadi ada tiga varian proses. Sehingga teman-teman bisa menikmati, ada yang proses natural, ada yang honey, ada yang wash. Ya, wash juga ada yang full wash, semi wash. Natural pun ada natural biasa, ada natural semi fireman. Honey, ada red honey, black honey, dan lain-lain sebagainya. Yaitu kepentingan produk sih. Nah, cuma yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah ada standar baku terhadap proses itu. Nah, itu nanti akan kita bedah secara rinci di video selanjutnya. Kita akan menjelaskan secara, saya akan menjelaskan secara ya dasar dulu aja. Jadi, ternyata dari kopi itu tidak mudah. Bahkan dari cherry pun diproses menjadi green bin. Nah, ini adalah hasil dari prosesor-prosesor kopi, terciptanya green bin. Lalu dari prosesor menuju ke rostery. Rostery itu adalah juru sangrai. Jadi, tugas dia adalah menyangrai kopi sampai kematangan tertentu, level kematangan tertentu. Sehingga terciptanya yaitu roast bean yang ini, yang teman-teman nikmati. Jadi, tahapannya itu cukup panjang dari petani, prosesor, roastery. Nah, roastery ini selain dia harus mematangkan juga, dia juga harus memperhatikan. Jangan memperhatikan karakteristik dari green bin juga. Ada green bin yang harus di-roasting levelnya medium, ada yang light, ada yang medium to dark, dan juga dark. Tergantung, yaitu kecakapan seorang roastery dalam menilai kualitas green bin. Jadi, ya, roastery pun tidak mudah, Sobat Zugla TV, karena dia pun bertanggung jawab terhadap kualitas dari roast bean ini. Oke lah, mungkin teman-teman Sobat Zugla TV channel itu, ada beberapa saya yakin udah ada yang sekolah, ada yang pelatihan, ada yang mengenal istilah bahwa kualitas kopi yang menentukan itu adalah prosesor. 90% dari prosesor, atau nggak dari petani, dari hulu, 5% roastery, 5% tukang seduh. Nah, cuma polemik yang sekarang kita hadapi adalah, itu terjadi dengan catatan kondisi iklim suhu yang ada di setiap kebun-kebun itu adalah konsisten. Dan, untuk tahun ini, tahun 2022 ke tahun 2023, itu secara baik iklim dan suhu pun tidak menentu. Kadang hujan, kadang kemarau, saatnya hujan tiba-tiba kemarau, saatnya kemarau tiba-tiba hujan. Sehingga tidak tentu terhadap kualitasnya. Ada kesulitan tersendiri dari petani dan prosesor dalam mengolah hasil dari ceri itu. Dari petani pun mengeluhkan bahwa ada beberapa yang sudah mati, ada beberapa yang gagal panen. Prosesing pun ada yang kebingungan karena kualitas cerinya kurang seragam. Nah, makanya untuk persentase, teman-teman silakan telah ah lagi, bagi saya di Indonesia itu mungkin lebih ke 50-50. Jadi, 50% itu petani prosesor, 50% itu roastery, dan juga tukang sedu. Nah, dari roastery ini, sudah jadi ini. Nah, kalian mungkin mengenal istilahnya coffee shop, cafe, kedai. Nah, di situ kan ada brewers, ada barista. Nah, barista ini yang mengolah ini menjadi, ya ini minuman-minuman seperti americano, long black, kopi susu, dan lain sebagainya, espresso base. Nah, itulah alur-alur dari hulu ke hilir. Jadi, ada petani, dari petani, cherry, diprosesing menjadi green bean, green bean di roasting menjadi roast bean, roast bean di grinder, diapain lah. Sehingga menjadi minuman-minuman. Jadi, ada empat tahapan secara umum dari hulu ke hilir. Nah, sobat-sobat sekalian, barangkali masih ada yang penasaran mengenai penjelasan terinci dari keempat-empat ini, ada yang minta mungkin, ayo bahas rinci mengenai petani, bahas rinci mengenai prosesor, dan lain-lain. Silahkan komen, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen kalian itu berarti buat kami. Barangkali ada ide-ide ingin penjelasan lebih lanjut mengenai hal kopi, silahkan komen. Zugula TV Channel membahas segala hal tentang kopi dengan cara yang santai. Stay tuned ya! You can run but you can't hide Die You can run but you can't hide You can run but you can't hide Terima kasih telah menonton!